Intro Hai, saya Charles Wijaya, Sony Alpha Guru. Saya bergerak di bidang portret genrenya. Intro Hari ini kita bakal motret film yang lagi ngetrend saat ini serial. Serial TV, judulnya Queen's Gambit, ceritanya tentang seorang wanita yang dari kecil sudah demen-demen catur dan jago dan bersettingkan di vintage zaman dulu temanya, konsepnya. Nama aku Dina, aku disini makeup artist, menangkap stylist, sama wardrobe. Warna makeup aku bikin se-classic mungkin karena itu eranya 60-an akhir dan 70-an awal. Jadi, everything itu natural. Untuk eyelid juga natural coklat. Cuma extricate kelopak matanya. Jadi aku kasih coklat-coklat di sekitar kris dan juga dikasih cat eyes. Terus, dan paling menonjolkan bibir merah yang biasanya kalau makeup-makeup plastik itu cat eyes. Pasti dipandungin samanya bibir merah. Pada pematatan kali ini, saya bakal membawa yang simple aja. Yaitu, saya membawa lampu cuma AD300 dari Godox, AD300 Pro dan ML60 untuk di ruangan indoornya. Karena kita pematatan adalah sekarang di outdoor, kita mesti dan agak mobile pindah-pindah tempat. Jadi, saya membutuhkan satu alat bantu yang bisa membantu saya bekerjanya juga mobile. Artinya, alat bantu itu mesti bentuknya juga kecil atau compact sehingga saya bisa bawa ke mana-mananya simple. Yang paling susah adalah si nyari model yang sesuai dengan konsep Queen of GmbK. Karena karakter muka Andy Taylor itu unik ya. Jadi, kalau unik berarti langka untuk dicari. Apalagi kita nyarinya yang moyang Asian type. Dan kebetulan, pas banget kita dikenalin sama model yang keren ini. Kita mesti motretnya pagi banget nih. Karena kita mesti motret sebelum orang banyak beraktivitas. Walaupun sengaja saya pilih hari biasa, tetap jam 8 jam 9 itu orang-orang sudah mulai beraktivitas. Jadi, saya mulai dari jam 7 pagi, sebisa mungkin jam 10 sudah kelar untuk di outdoornya. Nah, jadi adalah masalah waktu. Jadi, kita mesti ngitung mundur lagi modelnya untuk di makeup segala macam. Jadi, kita mesti siapnya dari subuh banget untuk memulai foto ini. Pemilihan tempat dengan tema konsep foto yang seperti ini sangat berpengaruh. Nanti kita mungkin dibantu juga sama komunitas di Bandung. Yaitu komunitas Volkswagen VW Bandung dengan komunitas Vespa nya. Jadi, sebagai support dari konsep dari yang vintage itu. Jangan lupa. 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton